Oke, Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel youtube gue Dan di video kali ini gue bakalan coba untuk mereview secara singkat Tentang soundcard yang ada di depan kalian Ini adalah soundcard eksternal Mas Lady SK500 Dimana mungkin ini adalah upgrade-an dari soundcard eksternal Mas Lady SK300 Yang pernah gue review sebelumnya Nah, kalau kalian belum pernah nonton yang SK300 Dari brand Mas Lady Kalian bisa cek link di deskripsi untuk videonya Tapi jangan dulu ditonton ya Tonton dulu video ini ya Sampai tuntas Oke, kita langsung aja nih ya Di depan kalian sudah ada boxnya Di sini ada gambar dari soundcard eksternal Mas Lady SK500 Bentukannya seperti ini ya display depannya Kemudian ada beberapa spesifikasi di bagian pinggirnya Seperti chipsetnya sudah menggunakan chipset DSP Atau digital sound processor Jadi lebih jernih untuk kualitas suaranya Kemudian sudah menggunakan bluetooth untuk accompany instrumennya Tapi kalau kalian pengen menggunakan kabel juga bisa ya Dan baterainya 1200 mAh Ini cukup besar untuk sebuah soundcard dengan baterai 1200 mAh Jadi bisa dipakai seharian untuk live streaming ataupun untuk karaokean Bagian bawahnya seperti biasa ada support 5V output internal power supply dan lain-lain Bagian belakang Ya, seperti inilah recording playback distrosi DLL Oke, kita langsung aja buka untuk soundcardnya Biar nggak kelamaan Nanti kalian protes kalau kelamaan Kalian dapat satu kertas panduan Kemudian beberapa kabel Dan pastinya kalian dapat soundcard ya Yang asli di SK500 Kita kepinggirkan terlebih dahulu saja DLL ya Biar space-nya agak besar Oke, di kertas ini ada beberapa panduan yang bisa kalian gunakan Kemudian spesifikasi lengkapnya tentang soundcard external Maslady SK500 ini Panduan untuk penggunaan ke komputer ataupun ke smartphone ada di kertas panduan ini Kemudian kalian pun dapat 2 kabel AU C35235 Dan kabel charge dengan tipe micro B Jadi bukan menggunakan type C Jadi nge-charge-nya mungkin agak lama ya Dengan menggunakan kabel semacam ini Oke, unit yang paling utama adalah soundcard external Maslady SK500 ini Kita coba untuk nyalain terlebih dahulu ya Agar lebih bagus kita matiin dulu lampunya sebentar Oke, ini adalah soundcard externalnya Dari ukuran sendiri dia lebih kecil daripada soundcard external Maslady SK300 Kemudian build quality-nya sama dari full plastik Cuman bagian bawahnya dia plastik dock Bagian atasnya ini plastik glossy Bagian belakang juga sama Cuman ada jendolan aja di bagian atasnya Mungkin ini baterai ya Yang ada disini mungkin Kemudian disini ada keterangan Tipenya SK500 dan baterainya 1200mAh dengan DC 5V 1A Nah, di bagian display-nya sendiri Ini ada 2 knob control untuk reverse Ini kayaknya EHO Kemudian ada knob control monitor Dan ini knob control up and down untuk recording music, high, low, dan mic volume Di sebelah kanannya ada LED indikator untuk mikrofon, music, monitor, reverse Dan ini untuk meninggikan dan menurunkan tangga nada Di bagian bawahnya itu ada efek suara Efek suara ya Efek suara yang ini nih kayaknya Ini efek suara dan ini Ini efek reaksi Ini efek suara Efek suara dan ini efek reaksi Tombol on off-nya ada di bagian tengah Untuk beratnya sendiri Ini mungkin 1 kg lah Untuk beratnya Karena cukup berat ya Meskipun ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan yang Maslady SK300 Nanti kita coba untuk compare aja ya Di video selanjutnya Kemudian untuk interface-nya sendiri Ada 2 inputan jack 3,5mm Untuk live 1, live 2 Kemudian A company instrument Bisa di input ke speaker Dengan jack yang sama Yaitu 3,5mm Ada earphone, headset Ada mic 1 dan mic 2 Dengan jack 3,5mm Kemudian ada OTG Dengan tipe type C Kemudian ada OTG yang kedua juga Plus dengan charging Dengan tipe microbie Dan yang terakhir adalah Output 5V Dengan menggunakan Inputan microbie Disini nih Gue gak tau Kalau dimasukin plastisk Dia bisa atau enggak ya Tapi disini tulisannya Output Bukan input ya Oke dan itu di bagian Interface-nya Lalu Kualitas suaranya seperti apa Apakah lebih bagus Daripada soundcard eksternal Maslady SK300 Ataukah Sebaliknya So kali ini gue bakal coba untuk Menginput soundcard ini Dengan menggunakan Microphone BM800 Dan direkam secara langsung Dengan smartphone Yang gue punya Ya seperti biasa So let's find out And let's go Oke kali ini gue ada coba Untuk menghubungkan Microphone BM800 Dari brand tab studio Ke soundcard eksternal Maslady SK500 Dan direkam secara langsung Dengan menggunakan Smartphone yang gue punya Yaitu tipe Samsung Note 8 Dan disini Untuk volume microphone sendiri Gue angkat setengah Jadi di angka 15 Kemudian untuk recording Gue angkat full ya Biar dia bisa langsung masuk ke Smartphone untuk suaranya Dan kualitas suaranya seperti ini Untuk di headset cukup lumayan kenceng Tapi gue gak tau Hasil recordingnya seperti apa Jadi kalian bisa nilai sendiri Untuk kualitas suaranya Dengan volume microphone setengah Tanpa menggunakan efek apapun ya Tanpa menggunakan efek apapun Jadi disini adalah efek original Oke kalian bisa nilai sendiri Untuk kualitas suaranya Kemudian gue coba untuk besarkan Oke dan ini adalah Kualitas suara Dari soundcard eksternal Maslady SK500 Ketika volume microphone Gue tarik sampai mentok ya Sampai atas Itu di 30 nih ya Di 30 Dan suaranya jadi lebih keras pastinya Di headphone pun cukup lumayan jadi keras Dan kalian bisa mendengarkannya ya Kemudian yang gue suka ini Di bagian LED nya tuh ya LED nya jadi kayak Api-api gitu Kalau kita berbicara ya Apalagi kalau lampunya kita matiin Coba Oke kalau lampunya kita matiin Kelihatan banget untuk LED nya Kita matiin aja lampunya ya Biar LED nya kelihatan Kemudian disini gue coba Untuk mengangkat low Oke disini low nya gue angkat Dan jadi lebih tebal Untuk di headphone Untuk di headphone gue lebih tebal ya Jujur lebih tebal enak di headphone Nanti untuk kualitas suara hasil recording nya Kita bahas belakangan oke Tapi kalian bisa menilai sendiri ya Untuk kualitas suaranya Dan disini tanpa menggunakan Editing apapun Jadi gue gak edit suaranya ya Jadi ini viewed langsung Dari microphone ke sound card Masuk ke smartphone Tanpa menggunakan Proses editing Kemudian gue besarkan untuk High nya High Oke dan ini High nya gue besarin Jadi lebih garing Jadi ada low High itu Untuk Ngebalance Antara Garing Dan nge-bass Tapi noise nya jadi kerasa banget Padahal disini noise reduction nya Udah dinyalain Kita coba Noise reduction nya dimatiin Dan ini adalah Posisi noise reduction nya dimatiin ya Nggak tau mati Nggak tau nyala nih Ini Dan ini nyala Oke ada perbedaan sedikit sebenarnya Ketika noise reduction nya dimatiin Dan dinyalain ya Kalian bisa dengarkan sendiri Kemudian disini Ini efek reverse nya Kita Angkat ya Reverb Mungkin ring reverb kali ya Kayak semacam echo kayak gitu Oh kan jadi naik kan Oke ini adalah efek reverb Di posisi setengah Bisa kalian dengar sendiri Kualitas suaranya seperti apa Dengan Efek reverb Low dan High Dua posisi dengan microphone cukup jauh Ini ada sekitar 10 cm Tapi masih bisa ketangkap Apakah ini masih bisa ketangkap Ini masih bisa ketangkap ya Cukup lumayan Sensitive juga ya Soundcard X6 Masli di SK500 ini Kita coba untuk besarkan Oke dan ini adalah posisi maksimal Dari reverb Dan suaranya bisa kalian dengar sendiri Sangat-sangat bergema Kita coba untuk kecilin aja ya Sebenernya gue nggak terlalu suka Kalau echo nya Terlalu besar Kemudian ada beberapa efek Suara yang pastinya bisa kalian gunakan Ini adalah efek KTV Ini efek konsert Ini efek recording Ini efek spell good Dan ini adalah efek MC Lebih tebal Lebih enak Kemudian Play in Interface Elektron Ini apa Oh ini adalah Untuk menurunkan dan meningkan Tangga nada ya Jadi kelihatan disini tuh E G A B B Bisa kalian atur disini Kemudian balik lagi Dan itu efek-efek suaranya Yang bisa kalian pakai Kemudian disini ada dodge Untuk Apa namanya Ketika musiknya berputar Ketika berbicara Ada back sound di belakang Itu musiknya bisa mati Gue coba untuk hubungkan ini Dengan menggunakan bluetooth ya Apakah ini langsung terkoneksi Nah bluetoothnya kita nyalain dulu Kemudian apakah ini Langsung tersedia Kita searching terlebih dahulu Bluetoothnya Ada SBE ini ya SBE K500 Lagi memasang proses Tunggu sebenarnya Oke Pasangkan Oke Ini udah terpasang Sound cardnya Kemudian untuk Knob musiknya Gue angkat Dan untuk lagunya Gue putar lagu gue sendiri Yang tidak enak itu Ini sebagai contoh saja ya Asik Dodge nya kita coba aktifkan Nah ini dodge nya diaktifkan Jadi suaranya gak ada ya Hilang ya Kita coba untuk nyanyi Sebentar saja Oke Kuasa ku menahan Kerinduanku Padamu Untuk dapat Menyentuh wajahmu Apakah waktu yang akan Menjawab Semua itu Semua rasa rinduku Padamu Terima kasih Oh mopet jadi hilang ya Tes Udah deh Oke Udah dan itu adalah kualitas musiknya cukup lumayan Tidak delay meskipun dengan menggunakan bluetooth Jadi kalian bisa menggunakan Lubang accompany instrument itu Dengan converter agar bisa di input Suara gitar Oke dan untuk kualitas suara sendiri Gue cukup excited Di headphone itu cukup excited Tapi bakalan gue denger untuk kualitas suaranya Setelah masuk proses Editing ya dan gue gak akan edit Untuk hasil Dari suara ini jadi ini Viewer murni tidak ada Proses edit Dan itulah kualitas suara dari sound cut external Mas Lady SK500 Oke dan itulah kualitas suara yang dihasilkan oleh sound cut external Mas Lady SK500 Dan tadi setelah gue dengar hasil recordingnya Cukup lumayan jernih dan tidak overpower ya Jadi suaranya itu balance ya Dan noise nya itu bener-bener keredem banget Gue dengar tadi pakai headset dan headset nya gue tekan ke telinga Sampai gue cari noise nya Ternyata tidak ada Mungkin karena ada sistem noise reduction Jadi noise nya itu lebih hilang ya Jadi lebih Lebih tersaring Meskipun menggunakan microphone BM800 Yang Kayak akan noise sebenarnya BM800 itu kalau kita gunakan Di beberapa sound cut yang berbeda Kemudian Ya cocok untuk digunakan sebagai karaoke Dan efeknya pun cukup lumayan banyak Setelah efek diaktifkan Eho diaktifkan Dan noise nya tidak muncul Dan disini pun ada beberapa Inputan yang bisa kalian gunakan Pastinya Seperti inputan OTG Untuk dapetin musik dari plastis Yang di input kesini Ataupun menggunakan komputer Di input ke komputer Ataupun menggunakan output USB B Ke micro B Yang bisa di input ke speaker portable Kayak gitu ya Dengan menggunakan inputan AUX Kayak gitu Untuk kualitas suara sendiri Ini rating nya Kalau menurut gue sendiri sih 7 sampai 8 Dan lebih bagus dibandingkan Dengan yang SK300 Nanti bakalan gue coba untuk compare Antara kedua sound cut ini Sound cut SK300 Dan SK500 Dari brand Mas Lady Dan lebih bagus mana Biar kalian lebih Lebih ini ya Lebih banyak adsense nya Jadi gue Oke Dan sekian review dari gue Tentang sound cut S6 Mas Lady SK500 Ini semoga ini bermanfaat Buat kalian Jika kalian suka dengan video ini Silahkan di like Jika tidak suka Silahkan di dislike saja Mau subscribe silahkan Tidak juga tidak apa-apa Gue Cokir Asyandara Assalamualaikum Wr. Wb And sayonara Peace 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 Peace